Selamat pagi teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini ketemu lagi bersama saya, Om Gregor. Hari ini kita akan survei rumah di Perumahan Rumus Pratama Regensi Jilensi, Kabupaten Bogor. Rumah yang akan kita survei ini berada di dalam kluster Jalan Jandur Blok C. Jadi rumah yang akan kita survei ini memiliki luas tanah 120 meter persegi, dengan luas bangunan 100 meter persegi, memiliki kamar tidur 4 dan kamar mandi 2. Ini lingkungannya, jalannya lebar, ini taman depan, taman depan, ini tampaknya ini, taman depan, lingkungan depan rumah yang kita survei kali ini. Rumah ini sudah direnovasi, dan karpot cukup satu mobil, lingkungan amat sangat kosi dan asli rapi. Ini dia penampakan, dari depan ya teman-teman, rumah ini sudah direnovasi, dan siap huni, dan sudah pajaringan, kusen-kusen sudah memakai aluminium. Dan untuk lantai rumah, sudah memakai granit, ukuran 60x60. Ini penampakan ruang tengah, dalam rumah ini, rumah ini, kamar tidurnya, dua di bawah, dua di atas. Ya teman-teman, ini kita lihat, ini kusen, jendelanya, kusennya sudah memakai aluminium, ya teman-teman. Ini bukaan jendelanya, sangat lumayan besar, jadi cahaya yang masuk ke dalam rumah ini juga dengan luasannya. Jadi, bisa menghemat listrik, ya teman-teman. Nah, ini bisa dijadikan tempat, ya, ada ruangan, tapi tidak berpintu di sini. Depan kamar, ya teman-teman. Lantainya sudah memakai granit, ya teman-teman. Siap huni. Ini, kamar utama berada di bawah. Ini kamar utamanya, memiliki kamar mandi dan toilet di dalam. Maaf, agak gelap, ya teman-teman. Jadi, lampunya tidak nyala, jadi agak gelap karena posisi di belakang. Ini, kamar mandi dan toiletnya yang berada di kamar utama rumah ini. Ya, ini dia, teman-teman. Um, ukuran kamar ini kurang lebih 3x 4,5, ya teman-teman. Kita kelepas tengah. Ini dia, teman-teman. Ini kita ke dapur. Ini dapurnya ini bersebelahan sama dengan kamar utama. Tapi, di dapurnya ini, ya teman-teman. Ini dapurnya. Ya, dapur. Ini di luar dapur ini masih ada halaman terbuka di belakang. Jadi, sirkulasi di dalam rumah ini sangat baik dan sangat adem. Ya, teman-teman. Sirkulasi di rumah ini sangat tidak tertutup semuanya. Masih ada yang terbuka di samping. Jadi, sehingga kalau memasak, tidak akan mengganggu kita yang di bagian ruang tengah, ya teman-teman. Bisa, tadi itu bisa buat yang cepat cuci, gitu ya teman-teman. Ini kita menuju ke kamar yang berada di depan. Kamar satunya lagi yang berada di depan. Ini kamar kurang lebih 3x3, ya teman-teman. Kurang lebih, ya teman-teman. Kalau untuk persisnya, kita juga boleh ukur. Mohon maaf. Ini kamar mandi dan toilet yang berada di bawah, di bawah tangga. Nah, ini dia kamar mandi dan toilet yang berada di bawah. Jadi, semua toiletnya ini beradanya di bawah. Satu di ruang tengah, di bawah tangga, tepatnya. Dan satunya lagi di kamar utama. Oke, teman-teman. Kita naik ke atas. Naik ke atas, ya teman-teman. Di atas antai dua ini memiliki dua kamar tidur. Jadi, dalam rumah ini, kamar tidurnya dua di bawah, dua di atas. Sedangkan, kamar mandinya ada dua, semuanya ada di bawah. Ini kamar yang di atas. Memiliki akses tembus ke balkon. Ya, teman-teman. Jadi, rumah ini sangat rapi. Ini balkonnya, ya teman-teman. Ini balkon dari kamar yang di atas. Kita bisa lihat ke luar, ya teman-teman. Ini lingkumannya, ya teman-teman. Jadi, rumah ini sangat anget kosi. Lantainya sudah granit, ya teman-teman. Semuanya granit untuk kamar dan di bawah tadi. Terus di teras. Terus kita pakai keramik biasa. Ini kamar yang ada di posisi di depan. Sekarang kita akan membuka kamar yang di isam satunya lagi. Kamar satunya lagi. Ya, ini kamar yang satu di lantai dua. Sekali lagi, rumah ini memiliki kamar tidurnya empat. Dua di bawah, dua di atas. Ini dia, teman-teman. Ukurannya juga sama kayak tadi. Kurang kamar ini. Kurang lebih, ya teman-teman. Tiga kali tiga. Atau enggak dua setenah kali tiga, dah. Pokoknya kurang lebih seperti itu, ya teman-teman. Jadi, ini dia. Semua kusen sudah aluminium. Jadi, ini banyak bukaan jendela, ya teman-teman. Kita bisa lihat ke belakang rumah kita. Ini atap sudah memakai bajaringan. Jadi, pencahayaan di dalam rumah ini sangat baik. Nah, rumah ini kita pasarkan dengan harga Rp. 775 juta, ya teman-teman. Sangat terjangkau, loh. Rumah dua lantai, dengan luas tanah Rp. 120 juta, luas bangunannya Rp. 100 juta, dihargai Rp. 775 juta. Sangat terjangkau, ya teman-teman. Kita turun. Jadi, suratnya ini SHGB, ya teman-teman. Jadi, bomani siap dipasarkan dan siap guni. Lingkungannya sangat asri dan nyaman. Baik, teman-teman. Saya rasa cukup sampai di sini dulu hasil survei kita. Di lain kesempatan, kita bertemu kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat. Terima kasih. Salam properti. Terima kasih.